Nah di sana sendiri sesuai dengan topik kita, suplemen yang memang untuk membantu support menjaga kesehatan itu ada beberapa variasi di sana family ya. Tapi sebelum itu saya menyatakan kembali bahwa di Yusana kita selalu merimain Anda untuk menginformasikan mengenai produk disclaimer. Kenapa? Karena banyak sekali orang di luar sana yang sering overclaim. Dan overclaim itu seperti Yusana Family ketahui ya, kita punya Ethic and Education Department. Sebenarnya seperti pengawasnya yang memastikan bahwa tidak ada yang overclaim menyatakan, ini jelas suplemen Bapak Bia, suplemen makanan. Kategorinya bukan untuk obat atau mengobati. Tapi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi Anda. Jadi kalau Yusana Family ingin sharing tentang kebaikan dari produk di sana, jangan lupa pastikan untuk menginformasikan mengenai produk disclaimer. Apalagi kalau mereka memiliki penyakit tertentu, kadang saya pernah bertemu Yusana Family dengan seseorang yang memiliki masalah penyakit jantung, sampai waktu itu saya nanya penyakit jantungnya pun saya sampai lupa namanya saking uniknya. Jadi beliau itu ada dibatasi konsumsi untuk yang tambahan maksud saya ya, tambahan suplemen, tambahan dalam bentuk suplemen kalsium dan juga yang mengandung turunan dari kolagen waktu itu, pantangan dari dokternya. Terus bertanya kepada pihak Yusana, salah satunya kepada saya tentunya ya, konsultasi mengenai produknya, ditanya apa yang bisa saya konsumsi untuk mendukung kesehatan jantung saya, waktu itu ditanya jantung. Terus karena saya breakdown lagi, ya semua suplemennya Yusana yang berhubungan sama kesehatan jantung, waktu itu ada yang memiliki kandungan kolagen ya, turunannya, dan juga banyak yang mengandung kalsium gitu. Jadi ya untuk saat itu kita tidak bisa merekomendasikan produk kita, jadi bukan karena nutrisinya ini menjadi pelaku bad boy ya, bukan Bapak Ibu ya, tapi karena beliau tubuhnya sudah memiliki keterbatasan, tidak bisa mengkonsumsi itu gitu loh ya. Jadi itu yang perlu kita pahami, jadi penting sekali produk disclaimer ini dan dari bagian ekip departemen kita sudah sering menyatakan mengenai ini ya, jadi jangan sampai over time. Nah, tentunya kalau kita memenuhi kebutuhan gizi, ya sudah pasti banyak benefitnya ya, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Esti, banyak sekali manfaat yang bisa Anda rasakan kalau Anda bisa mengatur pola makanan Anda dengan baik, memenuhi kebutuhan nutrisi Anda dengan baik. Yang pertama, biasanya suplemen yang kita rekomendasikan adalah tentunya bintang utamanya ya, Yusana Family ya, yaitu Salsensia. Setiap perusahaan pasti punya main product atau bintang pemain utamanya gitu ya, kalau nonton film kan pasti ada lead actor, lead actress ya, nggak mungkin semuanya jadi lead actor, lead actress kan, pasti ada pemain utamanya gitu ya. Nah, pemain utamanya di sana itu kita sebut dengan Salsensia, which is yang terdiri dari Core Mineral dan Yusana Fitok, kalau ini dengan formula US, ini adalah formula yang sudah kita patentkan ya gitu, karena seperti Yusana Family ketahui, bahwa perusahaan kita didirikan oleh seorang saintis dan memiliki hampir 100 saintis ya, which is kalau dari personal experience saya tentunya Yusana Family ya, melanglang buana di dunia, di dunia kesehatan gitu, ini perusahaan yang cukup memiliki tim saintis yang sangat banyak ya, hampir 100 tentunya ya di seluruh penjuruh dunia, kita ada di 24 negara. Nah, Salsensial ini apa sih yang tentunya salah satunya yang memang paling unik adalah yang biasa kita sebut dengan Salsignaling. Dan ini sudah didirikan dari tahun 1992 ya, mungkin abad-abad belak, bukan baru-baru ini orang mulai tahu Salsignaling itu apa gitu ya, tapi Yusana kita sudah mengenalkan mengenai ini gitu, makanya dulu banyak orang yang nggak nangkep gitu ya, karena orang baru penelitiannya baru booming sekarang. Itu the most interesting point sebetulnya yang membuat saya juga sangat tertarik ya, karena memang foundernya seorang saintis ya, memang bahkan beliau lebih bangga pakai jazz lab-nya tuh, nge-lab di laboratoriumnya yang memang beliau punya sendiri gitu ya, kita juga punya sendiri, dan daripada kalau sebagai seorang businessman ya, sebagai founder suatu perusahaan. Dan pastinya tadi saya sangat suka sekali dengan reminder tuh dari Bu Esti, bahwa sekarang banyak sekali orang gampang banget ngeluarin produk baru, benar banget Bu, gitu. Dan sayangnya mereka iklannya lebay terus menggunakan banyak selegram-selegram yang lumayan banyak, bisa dikatakan lumayan terkenal gitu ya, dan akhirnya banyak menjerumuskan, mohon maaf, menjerumuskan masyarakat gitu ya. Jadi ekstrim semua segala macam itu yang perlu Yusana Family ketahui ya, agar kita melaunching suatu produk itu sebetulnya kalau di Yusana kita butuh risetnya bukan setahun, dua tahun lagi ya, suka lama sekali gitu ya. Karena ya itu tadi gitu, faktor keamanan konsumsi jangka panjangnya itu sangat kita perhatikan. Nah untuk si self-sensial ini sendiri ya karena kandungannya, ini sebetulnya kalau Yusana Family perhatikan ada multivitamin, multimineral, dan juga kandungan antioksidan. Dan ada delapan komposisi, delapan komposisi yang sebetulnya itu yang kita sebut dengan intelligent complex yang membuat sel Anda menjadi smart. Ya karena pada dasarnya sebetulnya sel kita sudah memiliki semua perlengkapan untuk melaksanakan fungsinya gitu ya. Siapa yang misalkan ciptaan Tuhan, nggak ada ya. Seperti otak kita ya, Yusana Family. Jadi fungsi dari self-sensial ini sebetulnya cukup simpel Bapak Ibu kalau saya buat bahasanya. Ya karena dia hanya membantu bagaimana sel kita bisa berfungsi secara optimal sesuai dengan apa kodratnya. Seperti itu. Nah tapi kan pada dasarnya, jadi makanya kalau kita ibaratkan kan nutrisi ini kayak bahan bakar. Jadi kalau badan kita mobil nggak dikasih bahan bakar ya mogok juga gitu ya. Kalau mobil ya langsung nggak bisa jalan. Tapi kan kalau badan kita rajanya adaptasi, nggak langsung mogok gitu. Tapi buat tahun-tahun kemudian dapat bonus masalah kesehatan tertentu. Biasanya seperti itu. Nah jadi dari vitamin B, vitamin A, vitamin C, vitamin E, semuanya. Vitamin larut lemak, larut air, semuanya sudah ada di sini ya, Yusana Family. Kemudian ada mineral. Mineralnya juga dari calcium, magnesium, zinc gitu ya. Yang nggak ada cuma FA, zat besi. Karena sebetulnya kita punya versi prenatal cell essential, tapi sayangnya belum masuk di Indonesia ya. Dan pastinya antioksidan. Dan ini adalah yang paling basic kenapa ya? Karena ini menjadi fondasi Bapak Ibu. Kita utamakan variasinya lengkap dulu, semua tercukupi. Dan seperti kalau Bapak Ibu nonton film, pasti lebih menarik kalau ada figurannya kan. Ada second actor, supporting actress-nya atau aktornya. Biar ada bumbu ceritanya, biar lebih lengkap. Nah, makanya di Yusana kita punya banyak optimizer. Itu salah satunya adalah provavanosi yang mengandung ekstrak biji anggur dan juga vitamin C. Nah, kalau hubungannya dengan otak, mungkin Yusana Family taunya provavanosi ini paling famous ya. Di antara seluruh produk Yusana Indonesia, yang paling famous salah satunya adalah provavanosi. Karena memang direct relation-nya support untuk imun sistemnya di mana sekarang sangat kita butuhkan gitu ya. Ini sangat kuat. Tapi yang banyak orang tidak tahu adalah bahwa produk ini sebetulnya sangat penting untuk menjaga fungsi otak. Karena ekstrak biji anggur itu memiliki kandungan flavonoid yang cukup tinggi ya, apalagi formulanya kita. Kita juga punya teknologi hybrid technology. Kemudian produk yang ketiga adalah Biomega. Ini tadi yang disebut oleh Bu Esti, Omega 3 ya. Dan Omega 3 kita ini kita gabung dengan vitamin D sebetulnya. Nah, perbedaannya yang Biomega dari Yusana dengan tentunya banyak sekali suplemen Omega 3 di luar sana, Yusana Family, adalah ya karena sumber perikanan yang Yusana gunakan itu adalah sebetulnya dari ikan yang kecil. Kenapa? Seperti kalau Yusana Family yang mungkin jurusan biologi tahu ya, ini rantai makanan. Semakin besar ukuran suatu spesies maka semakin banyak kalau di dunia laut itu kemungkinan besar semakin banyak limbah yang dia konsumsi. Makanya kita pilih tentunya ikan yang kecil-kecil. Dan yang kita gunakan pun nggak cuma liver oilnya tapi the whole fish oilnya gitu ya. Jadi kemudian memang 100% kita diakui oleh consumerlab.com dan banyak instansi pihak ketiga untuk kemurniannya ya. Tentunya tidak hanya produk ini tetapi juga dengan produk-produk Yusana yang lain. Kemudian produk selanjutnya adalah Magne Calbi. Ya ataupun yang memiliki kandungan magnesium, kalsium, vitamin D. Kenapa sih Yusana nggak cuma pakai kalsiumnya aja gitu ya? Karena dulu banyak orang cuma famous-nya hanya mensuplementasi kalsium saja. Karena pada kenyataannya kalsium agar bisa berfungsi dengan optimal di tubuh kita itu membutuhkan kendaraan yang kita sebut dengan magnesium. Magnesium ini termasuk salah satu regulator ya dan vitamin D. Sekarang soalnya lagi ngetrend banget ya. Vitamin D konsumsi dalam jumlah gusus yang tinggi gitu. Padahal sebetulnya ya harus dicek juga gitu. Kayaknya kalau kita ngomongin vitamin D. Nah vitamin D kalau Anda mengkonsumsi itu berlebihan, tidak ada regulator yang cukup yaitu magnesium dalam tubuh Anda. Itu lumayan berabe itu. Bukannya manfaat mudarat yang didapatkan. Jadi magne kali ini hubungannya dengan topik kita hari ini, biasanya kita memang terkenalnya untuk mendukung sistem gerak. Yaitu otot, tulang, dan sendi. Nah tapi tentu Yusana Family perlu ketahui otot itu yang menggerakkan siapa. Salah satunya kan saraf ya gitu. Jadi kalau sistem persarafan di dalam tubuh kita kagak beres ya, kita juga nggak beres sistem geraknya. Makanya ini memiliki hubungan yang erat. Dan yang terakhir adalah suplemen kita yang kita sebut VisionX. Seperti namanya Yusana Family pasti sudah tahu ini fungsinya untuk mata. Untuk mata. Tapi banyak dari kita yang sering lupa mata itu bisa melihat juga segala macam, ya karena nyambung sama otak. Dan salah satunya sebetulnya yang memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga kesehatan otak kita itu adalah kandungan antioksidan yang terdapat pada visionek. Sebetulnya kalau kita bicara kandungannya cukup banyak ya, di visionek ada vitamin C, kemudian ada zinc juga ya, tapi di sini saya mau highlight lebih kepada si antioksidennya, blueberry, ekstra blueberry, kemudian lutein dan zeaxanthin. Ini adalah kandungan antioksidan yang lumayan powerful untuk mata, dan sebetulnya ternyata dari banyak-banyak jurnal ya, itu diteliti bahwa lutein dan zeaxanthin ini mempengaruhi kecepatan mesej ataupun sinyal itu bisa sampai di otak kita. Karena otak kita tadi banyak sambungan sarapnya ya, gitu. Jadi kalau Bapak Ibu bayangkan, ini kan sambungan sarapnya udah kayak jalan raya. Terus ada satu pesannya ini, yang bawa kurirnya kecepatannya cuma 40 km per jam, nyampe sih nyampe, tapi kan beda. Kalau yang bawa pesannya itu kecepatannya 100 km per jam. Jadi lutein dan zeaxanthin ini mempengaruhi kecepatan sinyal itu sampai pada sel yang ditunjuk. Jadi makanya penting sekali. Makanya kalau visionek paling terkenalnya untuk mendukung fungsi kognitif untuk learning dan mood. Oke, itu saja yang bisa saya sharing untuk malam hari ini. Jadi ada beberapa produk yang memang biasanya kita rekomendasikan. Apakah Anda harus mengkonsumsi semuanya? Ya tentu tidak ya. Bisa juga semuanya. Kalau saya mengkonsumsi semuanya Bapak Ibu, dia bukan karena saya orang insananya ya. Tapi kalau saya memang saya merasa membutuhkan yang ini ya. Dan ini bisa di-adjust, disesuaikan dengan kebutuhan Anda yang mana gitu ya. Tentu di-adjustnya sesuai kebutuhan dan tentu sesuai budget masing-masing juga. Oke. Nah, kita langsung masuk tanya-jawab ini. Karena sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Saya panggilkan kembali.